Kata siapa Indonesia Ratingnya turun? Indonesia Ratingnya bagus! Kemarin acara DA Indonesia Ratingnya bagus! Kamu bilang Indonesia Ratingnya turun dari mana? Dari Hongkong! Nggak pernah lihat kamu Tanya no sama TV-TV yang lain Indonesia Rating, Indonesia DA Selama ini acara-acara Indonesia Ratingnya bagus! Dengar no baik-baik ya Bucin? Indonesia Ratingnya bagus! Kamu bilang Indonesia Ratingnya jelek semenjak nggak ada Lesti Dari dulu Indonesia udah bagus ratingnya! Lesti belum lahir sudah bagus Indonesia! Kalau nggak bagus aku nggak mungkin aku mau jadi juri di sana! Karena ratingnya bagus aku mau jadi juri di sana! Gampangan banget sampai nikah tiga kali! Hei Niko, gue nikah ya! Bukan hamil duluan! Kalau hamil duluan ada lagunya tuh Aku hamil duluan, sudah tiga bulan Gara-gara bacaran sukanya nyot-nyotan Nah, itu baru, itu murahan Kalau dinikahin berarti kita berharga Ya, yang pertama Laki gue dapet perawannya Ya, yang kedua Yang kedua Nih, perlu kalian tahu ya Yang kedua, dia sampai ngejar-ngejar gue di apartemen dan yang lain-lain Dan yang ketiga, gue janda 8 tahun baru nikah Lalu bilang gampangannya di mana? Nah, kalau gampangan itu di cemek-cemek Belum waktunya menikah Udah hamil duluan, itu gampangan namanya Betul banget, Mbak Dea Lumah bocin sih Mimpi Manis dulu juga pertama yang mendongkrak SCTV Indusiar Laila yang mendongkrak rating di Indusiar Siapa sih pemeran Mimpi Manis itu 2 tahun? Siapa sih pemeran Laila? Sebelum junjungan lu lahir, gue udah lahir Aduh, bener banget Suci Yanti Ini gue kasih tahu nih sama bucin-bucin bocil nih Yang baru lahir nih Biar ngerti Sebelum nih, Dewi Persik yang junjungan lu Hello, junjung Dewi Persik gak pernah dapet piala Gue gak butuh piala Gue cuma butuh penghargaan dari masyarakat Lewat apa? Lewat dedikasi gue bertahan sampai 21 tahun berkarir Pego tenan lu Kamu tuh Dicicip-cicip dulu belum dibayar Kayak gitu kan, Mi Eh, maaf-maaf ya, Shay Gue gak pernah di test drive, Shay Gue harus dikadu dulu Gak ada tuh test drive Test drive Lu yang Nih, gue perlu nih, perlu diingat nih Ya Tanya, no Sama Pak Farhat Abas, no Kemarin udah jadi bintang tamu Dewi Persik tuh perempuan paling galak sama laki-laki Ya Jadi saya tuh Kalau kamu bilang gue gampangan Salah lu Berarti lu baru lahir Lu belum jadi artis Gue udah jadi artis Ngane loh Ya apa sih loh Junjungan kamu tuh pernah saya undang di acara saya Saya bisa bayar junjunganmu Dulu di Kalimantan Selatan Gubernur Kalimantan Selatan Siapa yang undang artis junjunganmu itu Dibayar berapa Siapa yang bayar Gitu loh Ya heran Bocil, bocil Tanya no sekarang sama mantan-mantan suami saya Dewi Persik tuh gampangan gak Kalau aku gampangan gak dapet perawan gue Ingat no Liat tanya tuh sama Mas Ahmad Dhani Ya Legend tuh Seorang Ahmad Dhani tuh legend Tanya no sama teman-sahabat-sahabatnya Glenn Fred Lee Kenapa memilih Dewi Persik Tanya no sama Roy Jeconia Ya Roy Jeconia itu band Band legend Dulu bumerang Tanya no sama Raja Ben Tanya sama Ian Kasela no Tanya Dewi Persik tuh mendongkrak rating dari dulu Sorry nih Tapi gue orangnya DP lovers gak pernah Gak pernah sombong DP lovers itu selalu Gak mau cari ribut sama orang Gak pernah merendahkan orang Karena Gue gak boleh Tidak memperbolehkan Fan-fans gue Untuk Menghajar orang Atau Merendahkan orang Saya kenal Mami Dewi Persik Waktu pertama kali perform di TVRI Surabaya Tanya no Ada SCTV siapa Pendongkrak pertama Sang Bintang dulu SCTV Sampai gue dikasih sinetron Sama Pak Manoj Punjabi Lu jangan Jangan ngayal-ngayal Yang gak Enggak dong Sebelum junjungan lu tuh dapet Gue sudah pernah Seperti mengalami itu semua Gue Cewek itu Mending galak daripada bucin Ya iyalah Kalo bucin yang ada gue Dicekik Dibanting gue Sebelum gue Bukan tipe perempuan kayak begitu Guys Ya DP lovers bergerak Kalo ada yang nyenggol Tapi gak doyan senggol tuh Dengerin no Baik-baik no Operasi wajah Oh sorry Emang junjungan lu Siapa ya tuh Siapa itu Akun-akun bodong Gak ada bekas jahitan say Kalo operasi Muka gue ada bekas jahitan Gak ada bekas jahitan Ya Kamu tanya no Ama Mas Dhani Ya Ahmad Dhani Glen Vedley Raja Band Lu tanya Kenapa bukan penyanyi dangdut yang lain Terus tanya sama Mas Pasya Ungu no Pertama kali mau pingin nyanyi lagu aku Karena aku mau hormati suami Jadi aku akhirnya tidak Tidak jadi duet sama Bang Pasya Ungu Mengapa Nah yang itu Tanyain Tanyain no Sorry Lu bilang gue perempuan gampangan Gak mungkin gue ibaratnya Dimintain sama 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 para legend-legend Ya Gak ada Gak ada Kalo Dewi Persiktu suka nyenggol duluan Nih para legend-legend yang mempunyai karya yang sangat banyak Itu mereka gak akan pernah mau Rebutan untuk duet sama gue Biar tau lu Halo Mas Victor Underscore Hapri Ini asli dari dulu nih Dung Duh ada opil nih Sudah banget gue Gimana sih lu Gak apa-apa gue Walaupun gue tua juga Gue juga gak mau Tipe-tipe laki-laki kayak beler Gue gak pernah Ngegoda-goda laki orang juga Jadi jangan Sama itu gampang Kalo gampangan itu Jadi pelakor Itu gampangan Ya Terus kemudian Goda-goda laki orang Itu gampangan Ya Diem-diem tapi menghanyutkan Mending kayak gue deh Gelak-galak Tapi gue gak pernah mau Senggol Laki orang Gue menghormati perempuan orang lain Gue mau hormati Perempuan Yang memiliki pasangan Gue tau bagaimana rasanya Yang gak suka gue Gak usah dilihat Gue juga gak butuh Kalian lihat gue Ya Kalau lu bilang Bahwa gue di Oplus Berarti lu Kagak pernah ngikutin Dari dulu Ya lu mami DP Udah sih Betul banget mbak sayang Gitu Maaf ya Mungkin di panggung Aku memang goyang Yang mungkin boleh dikatakan Seronok Mungkin aku di panggung Mungkin baju gue Mungkin yang kayak gimana-gimana Tapi kalau lian Boleh lihat Gak ada gue nongkrong-nongkrong Tepat barbar Kalo gak Karena memang Satu kepentingannya Dalam menyanyi Atau Itu pun satu jam Aku show Selebihnya gue orangnya Gak suka nongkrong-nongkrong Gak jelas Jangan samain Jangan samain Lu bilang gue gampangan Lu pikir Bapak lu pernah gue pacari apa Gak ada kayak gitu Gak apa-apa Gue kawin cerai Biarin Kenapa Gue mau kawin cerai Sepuluh kali juga Gak apa-apa Daripada gue Dapet laki Tapi bonyok Hancur Gak apa-apa Gue mau tiga kali Janda juga Bukan gue yang selingkuh Bukan gue yang macam-macam Tuh ada opil Gue mau bersihin dulu Dari dulu hidung aku udah begini Ini kayak bapak gue Gak pernah di operasi-operasi Hidung gue Gak apa-apa Gue mau galak Nong tanyain no Ama Ama mas Farhad Abas tuh Ama Pak Farhad Abas tuh Baru kemarin Dia mau baik Ama aku Karena aku udah ramah katanya Kalau dulu aku Perempuan paling galak Gak ada Gak ada laki-laki yang mau Sama aku Takut Karena memang aku galak Iya aku memang galak orangnya Karena aku gak suka Laki-laki tuh gak sopan Sama aku Tapi kalau kamu sopan Aku akan lebih sopan Aku nanti tanggal 29 Aku nyanyi di Dieng sayang Yang ada di rumah sakit tuh Mami yang sedih sama anak-anak Oh Zidana Bian Janganlah kau bersedih Kami kan menghiburmu Walaupun hati sedih Kita punya harapan Walaupun aku Walaupun hati sedih Kita punya harapan Gitu sayang Bilang aku gak Aku cewek gampangan Aduh Puyang deh gua Kalau aku gampangan Sudah enggak Waktunya Marah enggak Aku gak marah sayang Aku nyanyi say Aku nyanyi Eh mana itu sayang Minta minum Bapak minta makan Tapi laki-lakinya takut Tapi mami kecolongan Dengan bu Dianto Jadi kamu makan Itu apa Oh iya cemilu Cemilu Ini mau Aku beli jadi baru Jangan iya Jangan ya say Udah Bisa bahas Kita doakan aja Kita doakan aja Teman-teman kita yang baik-baik Sebagai laki-laki Jangan pernah mainin wanita Walaupun memang pekerjaannya gitu Tapi hargai mereka Amanah yang selalu gua ingat Sampai kapapu Betul sayang Mbak Rizky Aditya Febrianto Betul banget Udah deh Kasarnya kan Seandainya pun Memang perempuan itu Bandel atau nakal Dia akan merugikan diri sendiri Ya kan Dia merugikan diri sendiri Yang penting Jangan senggol orang Gak usah aneh-aneh sama orang Udah Yang penting kan laki Kamu gak diambil juga Udah Mending kita sesama perempuan Yang nonton Misalkan yang nonton Aku perempuan Kita saling sayang aja Saling perhatian aja Saling menjaga saja Jangan pernah saling menyakiti Mulutnya dijaga Ketikannya juga dijaga Itu kan lebih enak Daripada Daripada Kamu harus menyakiti perempuan yang lain Hanya untuk demi Kamu mendapatkan pasangannya Aduh Jadi pelakor tuh gak bagus Nanti ada hukum karma Jangan bangga jadi pelakor Jangan bangga Nenggoda laki orang Ya kamu tetep aja Ibaratnya suatu saat Kamu juga akan dipermainkan Sama lakimu Gue kasih tau nih Gak ada sejarahnya Mami Dewi Persi gampangan Alhamdulillah Mbak Alva Bukan aku sombong ya Aku sangat menjaga Bapakku Haji Muhammad Adil Kalo aku gampangan Aku so game lintir aku Kau usah kerja Iya Duh gimana nih handphone aku pake Sebentar Pelakor orang terbodoh itu pelakor Betul banget Sebentar saya aku mau bayar saya Bentar Herosida Baku hantar mama siapa Nah sudah ya Delay habis bayar Habis bayar sayang Habis bayar bensin Halo mas Arve Dama Siva Eh mbak apa mas itu ya Disitu bondo ya Halo Hai mbak Linda War Dani Itu bukan kesengajaan dari aku Mau kemana nih Mau pulang Hey Sayang HDW I miss you loh I miss you I miss you sayang Gimana Sehat kamu sayang Kangen lo Aku laporin komentarnya si Rosida nyami Laporin apa sayang Rosida Rosida Kenapa ya Rosida Hah Kenapa ya Rosida Lu pake akun beneran deh Rosida Jangan pake akun bodong deh Baru lu gentle Lu ngobrol aja pake akun Gak mau nunjukin orangnya loh Aku adalah salah satu perempuan Woman support woman Aku salah satu perempuan Yang selalu support Sama wanita Aku gak mau sakitin Hati perempuan Karena Aku lahir Di dunia ini Dari ibu Dari perempuan Jadi ketika ada perempuan Yang disakiti Yang malaki-laki Aku juga merasa Ikut sakit Oh Mbak Linda Berarti dia baru lahir Gak ngerti kali Dia baru lahir Berarti dia gak ngerti Mami DP Yolo 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 Hai sayang Mas Fauci Sudah lama Terakhir di 36 Oh Mas Rizky Aku nanti ada nyanyi loh Di klub 36 Tanggal berapa ya Kalau gak salah Gak tau deh Nanti aku tanya Om Didi deh Halo Mbak Yulia Tuh Mbak Yulia Ini ngomongin Ngomongin Si Niko Ini juga paku akun bodong Siapa lo Jangan promo-promo orang yang gak jelas deh Mending ngomongin Bunda Coral aja deh Betul Mbak Mizenza Mending minggir deh Mending minggir Yang gak kenal sama gue Mending minggir deh Gue gak butuh Aku butuh perempuan-perempuan Yang saling support sesama perempuan Yang gak mau bonyok Yang gak mau dibanting Yuk komunikasi sama gue Tapi kalau perempuan yang mau dibanting Sama perempuan mau dibonyokin Udah deh Gak sesama Gak usah bermain sama gue deh Gak usah Gak usah Halo ini juga akun-akun bodong Kenapa akun-akun bodong nih Yolo 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 Saking takutnya ya Akun bodong mending ngobrol langsung deh Gak usah kayak begitu deh Biasa orang-orang munafik nih Mbak Artika Dwi Lubis Oh iya Terima kasih Hai Zul underscore Oca Oh iya Tapi gak apa-apa dong Sekali-sekali rambut panjang Nanti ini bisa pendek juga kok rambutnya Aku dulu ketemu di Nunukan, Kalimantan Oh iya Ya Allah ya Allah ya Allah Kata Bunda Corla Eh gak usah bahas laler Laler Bosan Kenapa? Atau sengaja kamu mancing aku Biar aku komen Hah? Bahas-bahas laler loh Mending bahas si Bunda Corla aja deh Bunda Corla itu sebenarnya Aku mau tanya loh Bunda Corla itu Bunda Corla itu kan ada yang ngefitnah Iya kan Tapi Bunda Corla itu suaranya kayak aku Jadi suara-suara Bunda Corla belum tentu kan Katanya war-war-war Tapi suaranya kayak aku loh Suaranya Serak-serak basah Kan bukan berarti Bukan berarti war-war-war Itu iri kali Makasih Komaria Underscore Martini Fotonya aku simpen kok Ada Bunda Corla disitu foto sama aku Itu katanya aku Nyanyi di TVRI Zaman dulu itu aku Zaman-zamannya aku masih pacaran Sama Saipul Jamil Gitu Sampai jumpa